Hai berita tentang nasib ojek yang mengalami tentang pelarangan itu nah itu kan memang karena kita tahu saja bahwa ojek masyarakat mimika ini kan sudah semua punya kendaraan ya kan ada yang mereka punya aktivitas hari-hari apa segala macam di samping itu pun ojek juga kan membutuhkan langsungan hidup nah maka itu saya bilang kalau kita membuat keputusan-keputusan itu kita harus melihat dampak positifnya kepada mereka saudara-saudara kita ini dan terutama juga untuk kepentingan masyarakat sendiri sekarang kita sudah buka kantor buka segala macam atau segala macam aktivitas sudah berjalan apakah masyarakat itu harus ditemui jalan-jalan hidup kan nggak mungkin gitu saya cuma menghasilkan ojek supaya ojek itu kalau bisa di dan mereka harus di apa namanya dikasih aturan juga bagaimana apa namanya protaknya kofi kemengapa jaga jarak buka dulu harus tetap pakai masker dan apa segala macam bila perlu mereka harus punya hand sanitizer supaya pada saat jalan itu mereka kasih penumpang cuci tangan atau disikan tangan apa segala macam mereka harus taat dengan itu baru sehingga mereka bisa jalankan aktivitasnya lebih sedikit bawang atau kesambung pada aparat tukang wajib di kemudian ini dengan adanya kemarin selain untuk dilarang menggunakan penumpang dimana mereka menganggap penumpangan walaupun menghalangi api aktivitas maupun pendapatan dan disamping itu untuk angsuran kendaraan ya tetapi mereka juga harus sesuai ikuti ikuti peraturan aturan yang sudah disampaikan atau dibuat oleh kesepakatan antara pemerintah daerah kalau saya andainya Tom memberikan ujian pada ojek ya kan jadi bukannya nanti kita berusaha untuk ojek terus durang mau suka-suka itu tidak boleh juga ya kan mereka tetap harus mempertumbangkan kesehatan karena mereka juga harus direpitasi dan segala macam jangan sampai mereka bawa virus apa segala macam pada penumpang maka itu tadi saya katakan bahwa mereka harus menyediakan hand sanitizer terus mereka harus paling tidak menyediakan apa namanya bagaimana batas antara mereka dengan ini atau masker apa segala macam tidak perlu ya penumpang harus punya helm sendiri apa segala macam ya sekarang mungkin kita anjurkan pemerintah oke boleh buat aturan tetapi dengan catatan masyarakat harus mempergunakan helm sendiri mempergunakan alat melindungi diri membawa hand sanitizer dan lain-lain baru boleh naik wajib